Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan saya dalam pelajaran Geologi. Indonesia memiliki keaneka ragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang keaneka ragaman hayati. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah... Simpan baik-baik ya! Secara garis besar, keaneka ragaman hayati terbagi menjadi tiga tingkat. Yaitu keaneka ragaman gen, keaneka ragaman jenis, dan keaneka ragaman ekosistem. Keaneka ragaman gen merupakan keaneka ragaman individu dalam satu jenis. Misalnya, perbedaan warna rambut pada kelinci. Dapat kalian lihat pada gambar ini, kelinci-kelinci ini merupakan organisme satu jenis atau satu spesies. Meskipun warna rambut mereka beraneka ragam. Contoh lainnya misalnya adalah warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah, serta warna rambut pada manusia. Sedangkan keaneka ragaman jenis merupakan keaneka ragaman individu yang berbeda jenis. Contohnya misalnya adalah antara kelinci dan terwelu. Meskipun mereka terlihat sama, namun kelinci dan terwelu merupakan organisme yang berbeda jenis. Nah, keaneka ragaman kelinci dan terwelu ini tergolong keaneka ragaman tingkat jenis. Contoh lainnya misalnya antara ayam dan itik, harimau dan singa, dan masih banyak lagi. Yang jelas, apabila mereka tidak satu jenis atau tidak satu spesies, maka sudah merupakan keaneka ragaman tingkat jenis. Nah, sekarang marilah kita mengingat kembali ciri-ciri organisme satu spesies. Organisme dikatakan satu spesies apabila memenuhi tiga persyaratan, yaitu dapat saling kawin, dapat menghasilkan keturunan, dan keturunan yang dihasilkan bersifat vertil. Vertil artinya adalah subur, artinya keturunan yang dihasilkan dapat menghasilkan keturunan lagi. Misalnya, antara individu manusia, antara individu kelinci, dan lain-lain. Nah, organisme dikatakan tidak satu spesies meskipun memiliki kemiripan ciri adalah apabila Yang pertama, tidak dapat saling kawin, misalnya antara kucing dengan anjing. Yang kedua, dapat saling kawin namun tidak dapat menghasilkan keturunan. Misalnya, antara ikan emas dan ikan nila yang dapat saling membuahi jika hidup pada habitat yang sama. Yang ketiga, dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan, namun keturunan yang dihasilkan bersifat steril. Steril artinya adalah mandul, artinya keturunan yang dihasilkan tidak dapat menghasilkan keturunan lagi. Misalnya, perkawinan antara kuda dan keledai mampu menghasilkan keturunan yang dinamakan dengan bagal. Namun, bagal ini bersifat steril. Dengan demikian, kuda dan keledai tidak terdolong dalam spesies yang sama. Selanjutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik antara manusia hidup atau faktor biotik dengan lingkungannya atau faktor abiotik. Perbedaan komponen-komponen abiotik penyusun ekosistem mempengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang hidup di dalamnya, sehingga menciptakan keanekaragaman ekosistem. Contohnya, misalnya adalah antara ekosistem alami sungai dan danau. Dapat kalian lihat, antara ekosistem sungai dan ekosistem danau, komponen-komponen abiotik penyusunnya berbeda. Oleh sebab itu, komponen-komponen biotik yang menyusun ekosistem sungai dan yang menyusun ekosistem danau juga berbeda. Demikian pula pada ekosistem buatan kebun teh dan kebun jati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik keanekaragaman flora maupun keanekaragaman fauna. Berdasarkan pengamatannya, Alfred Russel Welles, seorang ahli zoologi Inggris, menetapkan dua wilayah utama pesebaran fauna di Indonesia. Welles membuat garis pemisah abstrak mulai dari Selat Lombok ke utara, hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan. Setelah Welles, ahli zoologi berkebangsaan Jerman bernama Weber juga melakukan penyelitian tentang pesebaran hewan-hewan di Indonesia. Weber membuat garis pemisah abstrak yang berada di sebelah timur Selawesi memanjang ke arah utara hingga ke Kepulauan Aru. Dengan adanya garis pemisah abstrak tersebut, maka pesebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu fauna daerah oriental, fauna daerah Australian, dan fauna daerah peralihan. Ciri-ciri fauna yang berada di daerah oriental antara lain yang pertama, banyak mamalia berukuran besar, seperti beruang madu, gajah, badak, harimau, dan banteng. Selain itu, pada daerah oriental banyak terdapat berbagai spesies kerah, misalnya orang hutan. Yang ketiga adalah tidak terdapat mamalia berkantung. Yang keempat, terdapat burung-burung dengan warna yang kurang menarik namun bersuara merdu. Dan yang terakhir, pada daerah oriental terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Sementara, ciri-ciri fauna yang berada di daerah Australian antara lain adalah yang pertama, banyak mamalia berukuran kecil, seperti puskus dan landak papua. Selain itu, tidak terdapat spesies kerah. Selanjutnya, terdapat mamalia berkantung, seperti kuah labi. Kemudian yang keempat, terdapat burung-burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu, seperti burung cenderawasi dan kakak tua. Jenis-jenis fauna yang terdapat pada daerah peralihan memiliki hewan-hewan peralihan antara daerah oriental dan daerah Australian. Pada daerah peralihan ini, banyak terdapat hewan-hewan endemik, yaitu hewan-hewan yang hanya ada di pulau tersebut, seperti babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodul. Keanekaragaman hayati memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya adalah sebagai sumber pangan, misalnya adalah padi, jagung, dan buah-buahan. Yang kedua sebagai sumber papan, misalnya jati, meranti, dan keruing. Yang ketiga adalah sebagai sumber sandang, misalnya kapas. Yang keempat sebagai sumber obat-obatan, misalnya buah mengkudu, buah merah, dan lain-lain. Yang kelima sebagai sumber plasma nutfah, artinya sumber sifat-sifat unggul atau sumber gen yang dapat diwariskan. Yang keenam, mempertahankan keberlanjutan ekosistem, misalnya hutan hujan tropis, berfungsi sebagai paru-paru dunia untuk mempertahankan kestabilan iklim global. Yang ketujuh sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, sebagai sumber pendapatan atau devisa, misalnya rotan, karet, cendena, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati juga berfungsi sebagai tempat rekreasi. Nah, agar keanekaragaman hayati tetap terjaga, maka berbagai upaya dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, baik secara in situ maupun secara eksitu. Upaya pelestarian secara in situ merupakan upaya pelestarian flora dan fauna di habitat asli, misalnya jagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan upaya pelestarian secara eksitu merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat asli, misalnya penangkaran, kebun raya, taman hutan raya, dan taman buru. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan uji pengetahuan dan pemahaman ya. Yang pertama, tergolong keanekaragaman tingkat apakah organisme-organisme yang terdapat pada gambar ini. Ini adalah gambar yang pertama. Kemudian, ini adalah gambar yang kedua. Nah, sekali lagi, tergolong keanekaragaman tingkat apakah organisme-organisme yang ada pada gambar ini. Uji pemahaman dan pengetahuan yang kedua, dapat kalian lihat peta berikut. Peta ini terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Nah, terdapat pada daerah A, B, atau CK hewan-hewan berikut. Yang pertama, orang utan. Yang kedua, gajah. Yang ketiga, walabi. Yang keempat, komodo. Yang kelima, burung maleo. Dan yang keenam, burung kakak tua. Uji pengetahuan dan pemahaman yang terakhir, tergolong in situ atau eksituka upaya pelestarian keanekaragaman hiyati berikut. Yang pertama, pengembangan amorpopalus titanium di kebun raya Bogor. Yang kedua, penangkaran penyu di desa sejubus Kabupaten Sambas. Yang ketiga, pelestarian harimau di Taman Nasional Gunung Leuser. Dan yang terakhir, pelestarian badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Pulau. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan? Begitu besar manfaat dari keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga pelestarian keanekaragaman hayati. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Saya Amiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!